Banyak uang yang di luar Yang sampai detik ini Belum pernah sekalipun Pergi majelis taklim Ada uangnya? Banyak Banyak Bejilbab, bejilbab Bepeci, bepeci Tapi kalau untuk pergi majelis taklim Ida Dia sholat, sholat Tapi belum tentu sholat juga Dia puasa, puasa Tapi belum tentu puasanya betul Dia zakat, zakat Dia haji, haji, dia umroh, umroh Tapi belum tentu benar Kenapa? Karena ibadahnya Ida didasari dengan ilmu Masyirul hadirin Hadirat Jamaah majelis taklim Nur khairiyah Yang insyaallah Selalu kita mendapatkan Nur Mendapatkan cahaya penerang Dari Allah subhanahu wa ta'ala Cahaya taufik Cahaya hidayah Yang mana Cahaya tersebut Insyaallah Selalu Menuntun Selalu Mendatangkan Dan membawa Untuk kita Khairiyah Kebaikan dunia Dan kebaikan Akhiriyah Sesuai dengan Namu majelis ini Nur khairiyah Kita tidak bakal Dapat Khairiyah Kebaikan dunia Akhiriyah Kecuali 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 Kalau kita Sebelumnya Mendapatkan Nur Mendapatkan Cahaya Kalau kita Sudah Mendapatkan Cahaya Cahaya Penerang Taufik Cahaya Penerang Hidayah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Tando Allah Akan Selalu Mendatangkan Untuk Kita Khairiyah Kebaikan-kebaikan dunia Kebaikan akhirat Dan Alhamdulillah Di hari ini Di siang hari ini Sebagai tanduk Sebagai bukti Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Karunia nikmat nur Nikmat cahaya Hidayah Cahaya taufik kepada kita Pada siang hari ini Sama-sama kita berkumpul Di rumah ini Di majlis yang penuh Keberkahan ini Yang mana tidaklah Allah Mengumpulkan kita disini Kecuali kita yakin Bahwasannya di hati kita Sudah mendapatkan cahaya dari Allah Dan setelah kita hadir Dari majlis ini Sangat kita yakini Bahwa kita akan mendapatkan Khairiyah, mendapatkan Kebaikan dunia, kebaikan akhirat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Sebelum menyampaikan Apa yang ingin disampaikan Minta maaf Mohon maaf Lahir dan batin Kaget dulu Ini kan lembangan Ceritanya ini Meskipun Inilah sudah masuk Bulan Zul Belum Zul Belum Belum Sebulan lagi Masuk bulan Zul Tidak salah, tidak terlambat untuk mengucapkan Minal A'idin wal Wal Fa'idin minta maaf Kalau tidak mampir ke rumah Karena yang namanya kami ini repot Karena kemarin tanggal 3 Syawal Sudah meninggal ke Palembang Terbang ke Dubai Habisnya transit ke Mesir Habisnya ke Yaman Tapi Dubai sama Yaman itu Tujuan akhirnya itu adalah di Yaman Anda di Yaman selama 11 hari Nostalgia tempat Anda belajar dulu Anda dulu tinggal di Yaman Dari 2006 sampai 2010 4 tahun di sana tidak balik Tidak sebalian Dari kuru sampai Tidak, itu lawannya Ini gemuk nih gara-gara pengantin Kata orang kalau pas susunya Jadi apa namanya Gara-gara pengantin Baru baca gemuk Dulu kuru semua itu Kuru sejak lidi Badan dulu ya Nah selama 4 tahun Dari 2010 sampai 2023 Baru balik ke sana lagi Jadi sekitar 12 sampai 13 tahun Tidak balik ke sana Nah apa namanya Alhamdulillah di bulan syawal tadi Selama 11 hari tinggal Kita ziarah ke Yaman Habisnya kami ke Mekah Madinah Untuk melaksanakan umroh Nah ini baru balik Baru agak genyak-genyak Dikit badan Baru genyak-genyak Dikit badan Akunya masih gondol-gondol Dikit eh Katanya ini tambah mudoh Gaya-gaya nguyok Tapi mudoh-mudohnya ini Minta maaf Anah ini pelupo Peluponya tingkat tinggi Per detik lupo Alhamdulillah tadi Ayat nilpun Nana Dan Alhamdulillah Hapi itu dipegang di tangan Nana Kalau bangsa Pegang hati Tidak ada di sini kan Anah lagi ngobos Ngobosan Dibu-tibu Ayat nilpun Habis Oh iyo Kata nama jelis Bercepat Alhamdulillah masih sempet Ida gati Yang terlambat Yang terlambat Selama itu dalam kebaikan Insyaallah Seluruh kita dapat berkah Dari Allah SWT Amin Amin ya Rabbal Alamin Hadirin Hadirun Mustami'in Mustami'at Rahimani Warahimakumullah Mungkin Di pertemuan Perdana Di hari ini Kita jangan langsung Membahas Figi Apa namanya kita Yang enteng-enteng dulu Yang enteng-enteng dulu Teringat Dengan nama Nurkhairiyah Tadi Allah Ida bakal Ngenjuk khairiyah Kecuali Kalau sebelumnya Aduh Nur Namanya nurkhairiyah Aduh nurkhairiyah Dua-dua Ida Nur namu kakek Nur namu kakek Nur Muhammad Nur Muhammad Khairiyah namu cikho Nah Allah Ida bakal Memberikan Apa yang kita inginkan Rabbana Hatina Fit dunia Hasanah Wafil Afirati Hasanah Wakina Azabannar Itu kan doa yang selalu Kita minta Doa Makmanu Supaya kita dapat Baik dunia Baik Akhiran Dan kebaikan itu Tadi Ida bakal Allah Ngenjuk Kecuali Dengan jalan Allah Memberikan Daripada Nur Memberikan Daripada Cahaya Nah Cahaya Ini Hadirin Hadirin Ibu Ibu Kita kadang Kadang Ida Nyangko Tanpa Jalan Yang kita Sangko Sangko Disitu Kita mendapatkan Cahaya Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Sebagai contoh Kita minta yang jauh-jauh dulu Ada seorang sahabat Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa alihi wa sallam Yang Mano Sahabat ini Hobinya Berburu Hobinya Nyari Binatang Untuk Dia Buru Nah Lagi Pas Dia berburu Di padang pasir Yang Di Incelnya Adalah Rusa Atau Kijang Sudah Siap Dia dengan Anak panah Dengan busurnya Pas Dia nak Siap Untuk Berburu Dan Sudah Ada Target Hewan Yang Dia tuju Ternyata Keduluan Oleh Serigala Jadi Pas Dia nak Nembak Tiba-tiba Serigala Dari jauh Dia lebih cepat Ditangkep Oleh Serigala Serigala Tadi Nah Yang Pemburu Tadi Sangking Beraninya Akhirnya Dilebutnya Oleh Dia tadi Tuh Direbutnya Kijang Tadi Dari Terekaman Serigala Dimbek Akhir Serigala Tadi Memang Kato Kato Wong Yang hobi-hobi Binatang Buas Binatang Buas Itu Cara Nakluk Adalah Main Mental Kalau kita Mental Lebih berani Akhirnya Takut Kato Mereka Tapi kalau Jangan Nanyobo Jadi Akhirnya Ditarik Nah Subhanallah Subhanallah Akhirnya Namo Sahabat Ini adalah Salamah Bin Amr Bin Al-Aqwa Kita Sering Namo Sahabat Abu Bakar Umar Uthman Ali Kalau Salamah Ini mungkin Baru Sari Ini lah Nengarinya Aduh Sahabat Namanya Salamah Lanang Bukan Betino Lanang Jadi Memang Mungkin Beda-beda Beda-beda Kalau Dimana Bushro Kalau Kita Namo Lanang Betino Bushro Lanang Kalau Ngarep Namo Betino Bushro Jadi Dulu Ada Kawan Dari Purwodhati Dari Purwodhati Namanya Bushro Anak Kiai Pas Nampai Disana Diketahui Ngarep Ngapun Namanya Bushro Bushro Untuk Betino Nah Wah Namo Ngomong Ida Bushro Ini Kalau Tempat Kami Lanang Kalau Betino Namanya Bushro Jangan Dicari Jangan Dicari Kalau Dicari Kalau Ali Lanang Perempuannya Alia Alia Kalau Misalnya Muslim Lanang Namanya Muslimah Kan Jadi Apa Namanya Salamah Bin Amr Bin Akwa Ini Dia Berani Luar Biasu Cabut Subhanallah Pas Dia Nyabut Dari Terekaman Serigala Itu Serigala Ini Ngomong Serigala Ini Ngomong Dia Ngomong Wai Hak Eh Kau Nisial Nian Ak Mali Walak Apa Urusan Aku Sama Kau Apa Salah Aku Sama Kau Kau Ida Katik Kup Pernah Ngembek Merampas Daripada Apa Yang Kau Dapatkan Dari Allah Lalu Kok Tiba Kau Ngembek Reski Yang Memang Allah Reskikan Untuk Aku Serigala 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 Kau Ngapun Ngembek Punya Aku Ini Reski Aku Bukan Reskinya Kau Memang Kalau Kita Nak Berbulu Dia Siapa Cepat Dia Lain Dapet Nah Ini Nengar Serigala Ini Ngomong Ini Bukan Dongeng Memang Terjadi Ini Salamah Belum Masuk Islam Dia Belum Masuk Islam Akhirnya Pas Dia Dengar Serigala Tadi Kau Jangan Ngembek Ngembek Hak Wong Jangan Ngembek Ngembek Reski Wong Ini Punya Aku Bukan Punya Kau Dia Ngomong Ajib Eh Ini Mengheram Kenian Aneh Kok Serigala 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 Bisa Ngomong Memang Hakikat Yang Membuat Ngomong Itu Adalah Allah Manusia Ngembek 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 Madinah Sano Ado Nabi Namun Muhammad Dia Ngajak Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Yang Maha Esa Kok Tiba Tiba Kau Masih Ngembek Banta Nak Masih Nyembah Patung Ber Berhalat Nah Teruduk Jadi Jadi Salaman Dia Ngomongi Kau Lebih Aneh Aku Aneh Yang Bacak Ngomong Aneh Memang Tapi Ada Yang Lebih Aneh Daripada Aku Kau Hila Aneh Seharusnya Kalo Kau Otak Kau Nalai Kau Nurul Yang Namunya Muhammad Muhammad Kalo Kau Fintur Akhirnya Dio Sadar Dio Langsung Salamah Ini Masuk Ke Kota Madinah Mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kemudian Salamah Ini Cerita Cerita Kejadian Dio Kok Bisa Masuk Islam Ngomong Dulu Sama Nabi 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 Nanyo Sama Dio Kok Biso Kau Kesini Siapa Yang Nenjuk Tahu Maka Nenjuk Tahu Nabi Yang Nenjuk Tahu Aku Adonyo Kau Itu Adalah Seriga Kok Biso Diceritakan Maka Nabi Memanggil Sahabat Diceritakan Kepada Sahabat Oleh Salamah Ma'mano Keajaiban Hidayah Allah Subhanahu Subhanahu Wata'al Nah Hadirin Hadirin Kita Jingok Ketika Allah Pengen Memberikan Petunjuk Pengen Memberikan Hidayah Maka Allah Akan Berikan Kadang-kadang Dari jalan Yang Tidak Kita Sangko Nah Yang Tidak Kita Kiroki Yang Tidak Kita Kiroki Kadang-kadang Kita Terjingok Sesuatu Dari Sesuatu Tadi Itu Hanya Kita Tergerak Aku Pengen Kadang-kadang Kita Megang HP Becat Tadi Tidak Anda Lagi Lupa Kan Megang HP Yayat Nah Dengan Nama Yayat Majlis Majlis Bang Hidayah Dapat Hidayah Dapat Petunjuk Dari Allah Dapat Kebaikan Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Maka Ketika Kita Sudah Mendapatkan Petunjuk Ketika Kita Sudah Mendapatkan Nur Caha Cahaya Yakini Disinilah Jalan Kebaikan Kita Kahlulah Sudah Dapat Hidayah Ayo Kita Manfaatkan Kesempatan Emas Ini Dengan Betul 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 Jangan Kita Remehkan Banyak Uwong Yang Diluar Yang Sampai Detik Ini Belum Pernah Sekalipun Pergi Majelis Taklim Ada Banyak Banyak Bejilbab Bejilbab Bepeci Bepeci Tapi Kalau Untuk Pergi Majelis Taklim I Idah Dia Solat Solat Tapi Belum Tentu Solat Dia Benar Dia Puasa Puasa Tapi Belum Tentu Puasanya Betul Dia Zakat Zakat Dia Haji Haji Dia Umroh Umroh Tapi Belum Tentu Benar Kenapa Ibadahnya Tidak Didasari Dengan Il Ilmu Nah Ibu Alham Alhamdulillah Bukan Apa namanya Saling Ngajak Bukan Diajak Atau Nga Ngajak Ngajak Akhirnya Kita bisa Dapat Kebaikan Seperti Ini Allah Perkenankan Kita Untuk Belajar Dikit Dikit Belajar Jadilah Dikit Dikit Banyak Dikit Dikit Belajar Minggu Depannya Lupo Lagi Diulangi Belajar Ida Masalah Yang Penting Ada Hubungan Di Dalam Majelis Tak 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 Limp Kalau Lupo Kan Paca Bertanya Ustaz Aku Lupo Kemarin Itu Mana Alhamdulillah Ardo Lupo Menunjukkan Dulunya Pernah Ada Di Memori Itu Ardo Yang Dia Tidak Pernah Kata Lupo Kenapa Karena Tidak Pernah Tidak Pernah Jadi Tidak Tidak Pernah Berpikir Solat Aku Bener Tidak Tidak Pernah Berpikir Sedekah Aku Bener Tidak Tidak Pernah Berpikir Umroh Haji Aku Bener Tidak Gara Gara Majelis Tak Taklim Anak Juntuh Anak Juntuh Mana Mahalnya Ilmu Yang Ibu Punya Anak Juntuh Kemarin Kemarin Itu Bisok Kemarin Hari Sebelum Segini Kemarin Kan Kemarin Besok Hari Sebelum Segini Atau Kemarin Itu Jauh Kemarin Waktu Umroh Aduh Kita kan Kalau Umroh Pasti Aduh Mutowif Mutowif Itu Tidak Tinggal Di Yang Menjadi Gaet Kita Tukang Tunjuk Tukang Mimpin Selama Di Mekah Di Madinah Wong Yang Tinggal Di Sana Nah Dia Pas Maki Baju Ikhrom Pas Maki Baju Baju Ikhrom Untung Biasanya Kan Apa namanya Gaet Itu Tiduk Sekamar Sama kami Ustaz Biasanya Itu kan Nah Pas Dia Maki Baju Ikhrom Tadi Itu Dia Langsung Maki Minyak Wangi Dipoles Di Baju Ikhrom Di Olet Olet Belum Niat Belum Niat Belum Niat Masih Di Hotel Masih Di Hotel Maki Minyak Wangi Di Olet Di Baju Ikhrom Dia Akhirnya Ana Ngomong Ngapo Antum Maki Minyak Wangi Di Kain Ikhrom Akhirnya Dia Nyawang Bif Kan Kita Belum Niat Nah Ini Malunya Ibu Memang Kata Ana Inti Kalau Belum Niat Masih Boleh Maki Minyak Wangi Di Baju Ikhrom Boleh Cuma Kalu Sudah Niat Kain Ikhrom Itu Kita Angkat Dikit Bang Itu Angkat Lalu Kita Pakai Lagi Langsung Kenodam Luka Pak Itu Beb Kain Kato Ana Inti Dianggap Wong Yang Baru Maki Minyak Wah Minyak Wangi Makanya Anak Kalau Masih Ngajang Ibu Ibu Bapak Bapak Kalau Maki Minyak Wangi Habis Kita Mandi Moles Kenyok Maki Minyak Wangi Itu Di Badan Bukan Di Baju Di Badan Bukan Di Baju Kalau Di Baju Ikhrom Yang Ibu Pakai Yang Yang Leng Pakai Di Oles Minyak Wangi Boleh Sebelum Niat Boleh Memang Boleh Cuma Boleh Diangkat Kalau Diangkat Dipakai Lagi Dikenak Lagi Maka Langsung Keno Keno Nabi Baru Tahu Ada Ilmu Intinya Wang Yang Tinggal Wang Yang Tinggal Di Mekah Banyak Yang Tahu Il Makanya Penting Yang Ilmu Dengan Ilmu Ibadah Kita Insya Allah Sah Lebih Terjamin Kalau Sah Terjamin Maka Baru Insya Allah Diterima Oleh Allah Lebih Terjamin Beda Kalau Misalnya Ibadah Tidak Berilmu Ibadah Tidak Berilmu Sah Belum Terjamin Kalau Sah Belum Terjamin Diterim Lebih Belum Terjamin Maka Ilmu Ini Mahal Maka Alhamdulillah Kita Bersyukur Yang Kepada Allah Yang Mano Allah Memberikan Izin Berkenan Kepada Kita Untuk Menggiring Untuk Mengumpulkan Kita Di Majelis Majelis Baik Seperti Ini Insya Allah Ilmu Yang Kita Dapatkan Ilmu Yang Barok Barokah Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Anak Nak Cegito Siko Lagi Hadith Yang Mano Hadith Ini Di Riwayatkan Oleh Salamah Tadi Siapa Yang Riwayatkan Salamah Salamah Nah Salamah Ini Ngomong Suatu Hari Ada Siko Uwong Makan Di Samping Nabi Muhammad Yang Mano Uwong Tadi Itu Makannya Baki Tangan Di Kiri Dia Makannya Baki Tangan Tangan Kiri Akhirnya Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Pas Nyingo Wong Lanang Tadi Makan Paki Tangan Kiri Langsung Nabi Komentar Kul Biam Nika Kul Makan Biam Nika Dengan Tangan Kanan Mu Yamin Itu Kanan Kemudian Kalu Kiri Yasar Yamin Kanan Yasar Kiri Atau Dengan Bahasa Lain Yumna Kanan Yusro Kiri Aduh Ibu Yumna Aduh Kalau Ibu Yusro Aduh Pak Yusro Aduh Jadi Yamin Kul Biam Nabi Kata Nabi Kau Makan Pakai Tangan Kanan Jangan Pakai Tangan Kiri Akhirnya Apa Wong Lanang Tadi Pas Diomongi Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Makan Pakai Tangan Kanan Dia Nyawab Nabi Dia Ngomong Sama Nabi La La Astati Aku Ida Apa Ida Paca Aku Ida Paca Kata Dia Ngeyel Ngeyel Kalau Bahasa Palembang Teka La Astati Ida Paca Nabi Aku Pakai Tangan Kanan Pas Makan Akhirnya Apa Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Diceritakan Oleh Salamah Bin Al-Aqwah Katanya Nabi Muhammad Lasta Tokta Lasta Tokta Kata Rasulullah Aku Doakan Kau Selam Nyu Ida Paca Maki Tangan Kanan Kau Saya Doakan Nabi 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 Kuala Dia Diomongi Nabi Makan Pakai Tangan Kanan Dia Njawab Nggak Baca Nabi Aku Nabi Nah Ngeyel Nekak Dia Ngomong Kata Nabi Muhammad Lasta Tokta Selam Nyukau Kudoakan Nggak Baca Makan Pakai Tangan Ida Pakai Kau Makan Itu Tangan Kanan Kau Tidak Bakal Bergerak Seteru Akhirnya Disebutkan Oleh Salamah Akhirnya Tok Mujar Doanya Doanya Nabi Langsung Wong Tadi Tuh Mar Rofa Dia Ida Pakai Ngangkat Tangannya Tangan Kanannya Ida Terangkat Walaupun Cuma Untuk Nyu Nyuap Untuk Nyuap Tidak Baca Apalagi Ngangkat Ngangkat Barang Nah Disini Hadirin Hadirur Banyak Yang Bisogitompe Yang Pertamu Kalulah Sudah Dapet Ilmu Kalulah Sudah Tak Tahu Tenimu Dengan Hati Jangan Kita Tolak Dengan Sombong Nah Ini Menteri Nabi Nenjok Tahu Makan Make Tangan Kanan Ngomong Sahabat Uang tadi Lanang Tadi Aku Tak Baca Nah Ini Sombong Nya Wapnya Maki Ego Mako Pelajaran Untuk Kita Kalau Kita Di Majelis Kalulah Sudah Dinduk Tahu Oleh Ustadz Yang Mengajar Tentang Ilmu Apapun Yang Disitu Adalah Kebenaran Maka Terima Dengan Hati Jangan Tolak Dengan Kesong Aku Tak Cocok Sama Ustadz Tak Cocok Lain Ustadz Mainin Ustadz Bagu Bagu Nah Jangan Ngomong Cya Itu Kalau Kita Tidak Paca Ngawikan Kalau Kita Belum Paca Mempraktekan Mengamalkan Ilmu Tersebut Maka Diem Jangan Justru Nolah Kalau Belum Paca Diem Berdoa Sama Allah Ya Allah Berikan Aku Kekuatan Supaya Aku Bisa Mengamalkan Ilmu Yang Aku Dapatkan Nah Sekarang Ini kan Banyak Alhamdulillah Banyaknya Itu Bukan Rutin Majelis Kalau Yang sudah Rutin Majelis Insya Allah Dia Lembut Atinya Eh Karena Apa Karena Dia Satu Sebelum Majelis Berbacauan Dulu Maka Istrikan Baca Dulu Solawat Solawat I dulu Biar Hati Lembut Biar Hati Bersih Kalau Hati Lembut Hati Bersih Insya Allah Mudah Nerimo Nah Ini Ini Lebih Lebih Parah Di Solawat Masih Keras Nah Bahaya Jadi Jangan Kalau Belum Paca Ngamalkan Mempraktekan Ilmu Yang Mungkin Menurut Kita Tidak Cocok Dengan Kita Jangan Kita Tolak Tapi Berdoa Berdoa Ustaz Ini Kalau Aku Ini Boleh Ustaz Contoh Misalnya Men Arisan Men Arisan 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 Disini Sekarang Modelnya Macem Arisan Anak Takut Nanya Hukumnya Model Arisan Macem Bahkan Sebagian Ulama Apa Namanya Meng Haram Arisan Apalagi Yang Model Nyual Arisan Yang Dapetnya Bulan Ini Ibu Rom La Ibu Rom La Ibu Yung Nah Ini Lagi Ibu Tudu Bulan Ini Ngomong Sama Rom La 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 Cek Cek Nga P Dengar Nga 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 Po Ini Aku Nini Kan Budak Nina Ujian Budak Nina Ujian Akhirnya Katoh Ibu Ibu Rom La Tadi Yung Nga Budak Ujian Bukan Kau 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 Bukan Masalah Itu Dia Nidak Pacak Melo Ujian Kecuali Kalu SPP Bulanannya Sudah Lu Lunas Dulu Sekarang Aku Lagi Tidak Menggandui Jadi Mak Mano Aku Nge Kemah Kau Ngeno Ngeno Apo Ngeno Age Age Sar Boleh Aku Nge Nge Dulu Boleh Age Kalu Kalu Pas Jataku Pas Jataku Itu Mbak Lakau Oh Kata Gugong Ya Sudah Ya Sudah Mbak Lakau Age Sanyo Dapet Misalnya 10 10 Apa Juta Sekarang Nikati Age Sanyo Dikit Dikit Ngeno Sejuta Age Sanyo Age Melo Abo Abo Ngeno 5 Juta Pek Age Kecil Ustaz 5 Juta Paling Kecil Sekarang 10 Bener Abo Adu Duit Makan Bukan Banyak Cirito Duit Makan Nah Ngeno Bu Gomblani Ngeno Dimperi Oleh Lajul Tapi Aku Ngerakenya Bukan 10 Ngerakenya Bukan 10 Berapa Bu Basing Ngerakenya 9 Sengah 9 8 Yang penting Bukan 10 Nah Kage Kalo Tau 10 Itu Balik Nian Hai Kato Wim Nai Ayah Ngan Sakon Kalo 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 Sudah 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 Kalo Loh Ya Tak Apapalah Hari Itu Nah Ini Nyual Anggisan Kato Nganya Banyak Banyak Yang Model Model Ini Ini Bedoso Bedoso Jadi Apa Namanya Cuma Kalo Kita Tau Samu Ibu Ibu Ustaz Kalo Ini Ini Gak Gak Boleh Harum Bedoso Ay Ustaz Sudah Nanti Baik Nah Jangan Kalo Dak Pacak Ngamalka Dak Pacak Belum Pacak Nerimu Mako Jangan No No Nolak Kalo Dak Pacak Nerimu Jangan Nolak Eh Berdoa Sama Allah Berdoa Sama Allah Supaya Art Ini Terbuka Untuk Neri Minta Maaf Ibu Ibu Masalah Arisan Arisan Kampung Yang normal Bukan Sistem Piramid Apa Sistem Piramid Apa Namanya Yang Mayang Beda Beda Kemudian Ngenon Beda Itu Dipastikan Berdoa Pasti Itu Nah Yang Model Kampungan Yang Model Model Tradisional 10 Ibu Sewam Ada Duit Makannya 200 Perak Misalnya Kan Kemudian Apa Ngenon Ngenon Sama Kalau Yang Normal Normal Itu Masih Ada Perdebatan Ulama Tentang Halal Atau Haram Tentang Halal Atau Ada Perdebatan Ulama Yang Model Normal Yang Munchan Makinah Kaleng Susu Kutub Kertas Makin Kaget Ya Kan Kadang Kadang Apa Namanya Kalau Kita Lagi Butuh Duit Langsung Ngomong Sama Bosnya Itu Kamu Yang Apa Pandai Agak Kena kaku Eh Mak Mana Bias Bias Kena kaku Bisa Model Model Itu Namo Dial Atau Dia Nelfoni Ini Ibu Yuna Nak Mintanya Bulan Ini Boleh Tak Kalau Dia Ngomong Nampak Bola Bapun Ada Model Itu Nah Yang Tradisional Baik Itu Ada Perdebatan Ulama Tentang Halal Dan Halam Ada Perdebatan Ulama Tapi Tetap Aku Namanya Sebagian Yang Lain Pasti Menganggap Boleh Cuma Yang Penting Jangan Model Jual Jual Itu Jangan Model Jual Aku Ngenonyo Agak Bagian Kau Pas Dapat Aku Ngembek Nyo Tapi Aku Ngenjuk Sekarang Bukan Penuh Kurang Dari Yang Seharusnya Pas Aku Ngembek Bagian Kau Harus Kau Ngenjuk Penuh Itu Haram Itu Berdoso Itu Namunya Riba 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 Itu Dosonya Lengkap Ada Dalam Al-Quran Dalil Juga Ada Dalam Hadith Bahkan Kata Nabi Muhammad Doso Riba Itu Lebih Besar Daripada Doso Berzina Sama Orang Orang Tua Ngembayang Tidak Masuk Akal 40 Kali Lebih Besar Dosonya Daripada Doso Riba Lebih Besar Dosonya Daripada Doso Tadi Kalah Doso Itu Dengan Doso Riba Maku Jangan Mucem Samori Samori Itulah Tadi Cuma Kadang-kadang Kalau sudah Kejevit Kalau sudah Kejevit Kejevit Ustadz Budak Nina Ujian Kalau Nidak Macam Nol Lagi Ustadz Nah Kalau sudah Kejevit Inilah Yang kadang-kadang Kita Apunamunya Belum Mampu Untuk Mengamalkan Ilmu Yang Sahagusnya Nah Inilah Tadi Maku Hati-hati Hati-hati Sekali lagi Jangan Sampai Kita Kualat Jangan Sampai Kita Kualat Wong Tadi Itu Begitu Dia Nolak Ilmu Yang Diberikan Oleh Nabi Muhammad Dia Sombong Maku Kualat Langsung Kualat Kalaupun Kita Belum Paca Nenimu Maku Jangan Nolak Dengan Kesombongan Doa Sampai Ida Kualat Kalau Kita Bismillah Bismillah Kualat 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 Nah Ini Hal Yang Perlu Untuk Kita Renungkan Dan Untuk Kita Selalu Taruh Di Dalam Hati Masalah Kita Dalam Menerimain Menerimain Jangan Kualat Jangan 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 Melantuk Dengan Lagina Asal Mungkin Ada Pertanyaan Kalau Ada Pertanyaan Tentang Apo B Silahkan Bertanya Yang Penting Jangan Tanya Sama Anah Siapa Yang Narik Bulan Depan Jangan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi